Nah, terus gue bisa buat seolah-olah kacamata ini bergerak seperti ini Seperti ini guys Atau kalau gue mau, gue bisa bikin dia kebalik gitu dan ini gak ada apa-apanya Terus kesituin lagi Nah, masih pas ya Masih pas ya, lihat nih Ini hipnotis Ya, lihat tangan kamu akan berubah menjadi pendek Satu Dua Tiga, udah coba disitu Jauh banget, anjir Ini gak pindah loh ya Bener ya Kita akan sharing setelah yang satu ini Hei, tapi tunggu dulu sebelum kita masuk ke rahasianya dan video yang lebih lanjutnya Jangan lupa buat yang baru masuk Gue mau ucapin dulu Selamat datang di Raja Surat Klik dulu tombol subscribe-nya kalau yang belum Dan tonton video-video gue lainnya Banyak yang sulap dan yang lain-lainnya yang lebih seru-seru lagi Oke Subscribe Baca Magic money ya, balik lagi dengan Raja Sulap Oke, jadi kadang-kadang kalau kita tuh mau main sulap ya guys ya Eh, lu coba dong main sulap gitu kan Kita gak ada persiapan sama sekali, gak bawa barang apa-apa Nah, gue tuh ada satu alat sulap Gimik Yang selalu ada di dompet gue Dan ini kesannya kita tuh sama sekali kayak gak pake alat sama sekali Jadi tanpa kayak seolah-olah kayak gak ada persiapan gitu Dan bisa sulap gitu ya Nah, jadi gue tuh selalu bawa nih guys ya Di dompet gue Gini Oke, ini gue kasih tau Ini adalah namanya loops Oke guys, itu ya Loops itu apa? Loops itu basicnya ini adalah benang guys Benang ini kayak benang karet gitu Tapi dia tipis banget Dan ini akan coba gue ambil Kelihatan gak kamera? Gak kelihatan ya? Iya, kelihatan di cahaya-caaya gitu Kelihatan gak jelas-gak jelas gitu ya Oke, jadi intinya itu gini guys Ini udah ada alat disini Tapi penonton gak akan lihat ini ada alat sulap ya Terutama kalau gue lepas cincin gue kayak gini Kadang-kadang dikira cincinnya atau apa gitu Terus gue bisa mainin trik Kayak misalnya gue pinjem kacamata orang Atau kacamata gue sendiri lah biar gampang Bisa pinjem punya orang sih sebenernya Terus kita kasih lihat Waduh, kacamata nih kayak gini ya Lu udah periksa belum kacamatanya? Gak ada apa-apanya kan? Nah, terus gue bisa buat seolah-olah kacamata ini bergerak seperti ini Seperti ini nih guys Tuh, kayak gitu Lihat gerak Atau kalau gue mau Gue bisa bikin dia kayak kebalik gitu Dan ini gak ada apa-apanya Tuh, kayak gitu Dan ini untuk di mata orang awam Ini keren banget Gitu ya Ih, kok bisa sih? Nah, sebenarnya gue udah pernah bikin video ini Cuma gue ulang lagi ya Karena ada banyak yang belum tau juga ternyata ya Jadi ini adalah loops Loops itu adalah seperti kayak karet gelang Tipis Benang tipis banget Tapi dia elastis Gitu ya Nah, gue sering banget Dan mainin trik ini Kalau lagi Kepepet Kalau lagi gak bawa apa-apa gitu Disuruh, ditodong Disuruh main sulap Dan gue biasanya main pakai trik kacamata Karena kacamata kan bisa dipinjem Kalau lu di restoran Lu juga bisa mainin pakai garpu gitu ya Ini gue tinggal gini doang Benang ini akan membuat Menggeser si Kacamatanya kayak gini Ini lu akan terlihat seolah-olah mistik banget guys Dan kita mainin ini Bener-bener Sekilas aja Sekilas aja mainin ya Kayak gitu Disuruh ulang lagi Baru kita mainin trik lain Yang impromtu juga Yang tanpa persiapan lainnya Tapi ini adalah salah satu gimmick yang gue Favorit Kalau ditanya kan Apa gimmick favorit Yang selalu gue bawa-bawa Dan sering gue mainin Ya ini jawabannya Loops Ngomong-ngomong Kalau kalian mau beli Ini Alat ini Lihat link yang ada di deskripsi ya Kita jual Kalau lo mau Lihat link yang ada di deskripsi Untuk membeli Gimmick sulap ini Oke Nah sekarang kita masuk ke Trick favorit gue kedua Yang bener-bener Kalau kali ini Tanpa alat sama sekali Coba yuk berdiri dulu Berdiri dulu Terus kita cari tembok Kita cari tembok Ini disini Ini tembok Ini ada tembok Ini guys ya Ini tembok nih Terus coba sini-sini Ini ya Ini Sini-sini Disini Disini berdiri Disini Nah Ini tembok Coba yuk Tangan yuk kayak gini Bener-bener jari tengah Sampai nempel di tembok Kayak gini Tapi dikit aja Jangan sampai banyak gitu ya Gini doang Nempel doang gitu Coba Seberapa jaraknya sih Seberapa sih Dikit doang nempel Udah 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 ya Yuk jangan gerak-gerak lagi nih Jangan geser-geser lagi Udah segini aja ya Nah sekarang Coba yuk teguk Tekuk kayak gini Udah Coba balikin lagi ke situ Pas gak Terus ke situin lagi Nah masih pas ya Masih pas ya Udah sekarang coba di teguk Ini udah bener ya Ini guys nih Lihat-lihat nih Ini dia nempel nih Tuh nempel nih Di tembok ya Bener-bener nempel Oke udah-udah Sekarang coba di teguk Udah sekarang Aku akan hipnotis Aku akan bikin Ya Tangan kamu jadi pendek nih Kalau pendek berarti Jadi gak nyampe Bener ya guys ya Nih ya Lihat nih Ini hipnotis Ya Ini aku akan bikin Ini aku usap-usap dulu nih Aku usap-usap nih Dia tangan kamu Akan berubah menjadi pendek Sekalian yang ini dong Yang ini Minta dipijotin Kamu tangannya Akan berubah menjadi pendek Jadi pendek Jadi pendek Terus aja ya Kenceng Sekali lagi Jadi pendek Udah Udah siap Satu Ini kasih lihat ya Kesitu ya Satu Dua Tiga Coba kesitu Jauh banget Ini gak pindah loh ya Bener ya Gak pindah loh Bener-bener dia stay Dia stay terus Dia berdiri terus nih Gak pindah-pindah Lihat Jaraknya parah banget Jadi jauh banget Dua jari lebih tuh Jari Nah Gimana caranya Yuk kita lihat Nah guys Ini trik Seolah-olah kita kayak Hipnotis orang guys Ini keren sih Keren Gue suka banget Tama trik ini Kalian bisa mainin Dimana aja Kapan aja Asal ada tembok Atau tiang listrik Atau apalah Pokoknya yang bisa Disentuh sama dia Kayak gitu Oke Ini rahasianya Sebenernya gak ada rahasianya Jadi kalo kalian coba aja Kalo gak percaya Lu bisa coba nih Di rumah Lu gini Lu sentuhin Lu terus lu Jangan Jangan geser-geser lagi Posisinya segitu Lu tekuk Terus lu pijat-pijat aja nih Disini Di apa Siku nya ini ya Sikutnya kayak gini Lu pijat-pijat ya Kira-kira 30 detik lah gitu 20-30 detik Nah nanti anehnya Begitu lu gini Nanti bisa gak nyampe guys Bisa gak nyampe lah gitu ya Jadi ini penjelasannya adalah Otot manusia Itu kalo dipijat-pijat Ini yang gue tau ya Dari yang gue tau Kalo kita pijat-pijat Pijat-pijat gitu Dia akan kayak Menyusut sedikit guys Gitu ya Dan menyusut itu Sementara doang Jadi kalo kalian misalnya Latihan beban gitu kan Fitness gitu Kan kadang-kadang Berasa gede Itu nyusut tuh Membekak itu sebentar doang Ada efeknya sebentar Tapi nanti Akan kembali normal Ya samalah dengan ini Jadi intinya Otot ini akan Menciut sedikit Nantinya akan kembali lagi Kayak gitu Kurang lebih begitu lah Penjelasannya Tapi ini Kalo kalian bawainnya Serius Seolah-olah kayak hipnotis Ini keren banget Ya Selamat mencoba Oke guys Jadi dua trik tadi Kalo lo kombinasikan Lo kombo nih Seolah-olah Kita psikokinetik Gerakin kacamata Atau garpu Tanpa sentuh Terus bisa kayak hipnotis Kayak gitu Ini trik Satu pake alat Satu enggak Tapi kesannya Lo sama sekali Tidak pake alat Kesannya lo bener-bener Super natural Bisa ngerakin Barang tanpa sentuh Itu kan magic banget Gitu loh Ya Oke Jadi segini dulu aja Sebenernya gue masih banyak lagi Trik-trik lain Yang tanpa persiapan Tapi mungkin segini dulu aja Biar enggak kepanjangan Nanti next time Gue akan coba bikin lagi Video lainnya See you next video Dan ingat untuk selalu Apa? Ciptakan Ciptakan kajaiban Sampai jumpa